Oke, true or false menampilkan Jonathan Prawira. Yang pertama, sampai saat ini penulisan dan gubahan lagu Jonathan Prawira ditulis sendiri tanpa bantuan tim kreatif. Tanpa bantuan tim kreatif. True, benar berarti ya? Berarti gak ada tim kreatif? Iya. Oke, berarti tata ahli bahasa juga dong Jonathan Prawira? Saya, sebenarnya kalau pelayanan sukanya puisi. Oh memang iya. Suka nulis puisi? Iya, pelayanan awal saya di gereja puisi. Dan tidak ada yang mengerti. Berarti dimulai dengan melodinya dulu ya? Apabila dengan liriknya dulu? Kalau bikin lagu yang gak di tema. Mana-mana aja. Tapi kalau dibilang pelayanan saya suka membaca puisi. Saya penggemar puisi. Really? Oke, berikutnya ya nomor dua ya. Jonathan Prawira tidak hanya pencipta lagu saja, tetapi juga dalam pelayanan sosial dan bahkan mengkotbahkan firman Tuhan. True or false? True, bisa jabarkan silahkan. Ya, karena pembuatan lagu saya kan firman Tuhan. Jadi kalau disuruh kotbah tinggal menjabarkan pembuatan lagunya, Kak. Dari firman ini, dari perempuan Samaria, dari Yesus begini, kan udah gitu aja. Ngomong-ngomong nih, berarti kotbah juga dong? Iya. Betul ya? Nah, kalau ada gereja-gereja yang pas nonton ini dan ingin mengundang Jonathan Prawira kotbah berjadah datang? Biasanya saya malah disuruh 3-in-1. Maksudnya apa? 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 Aduh itu, itu false. Kalian main keyboard. Tapi enak dong, itu pk-nya cuma satu kali apa tiga kali? Namanya 3-in-1 ya. Kombo dong, kan udah. Iya, iya, berarti bersedia? Iya. Bersedia. Oke, nah itu kalau nanti mau hubungin gimana tuh? Mau hubungi ya ke IG saya boleh DM langsung ya? Iya DM. Oke, good, good. Keren. Pak Rudy juga mulai kotbah loh. Oh iya, Pak Rudy juga ya? True, true. Setempatnya pake virtual. Woy, kali ini, kalau yang penggemar teknologi silahkan. Nah, berarti mulai besok tiap minggu ya? Di kotbahnya nih. Nah, kita belum discuss pasal APK-nya. Sial! False, false, false. Tidak, tidak, so sorry. Oh iya, iya, iya. Tidak, iya, iya. Tidak, iya, iya. Tidak, iya, iya. Saya jadi wasir. Aduh, kena roasting pemirsa nanti. Udah di false kok? Ya, oke. Good, nomor tiga ya. Jonathan Prawira merasa perkembangan teknologi dapat mengancam dan membawa dampak negatif terhadap industri musik rohani Indonesia. True or false? False. Oke, silahkan. Ya, akhirnya semua kembali ke kita. Jadi, Tuhan kan sudah kasih kita kemampuan gitu kan. Ya, kalau kita bilang AI mengancam berarti Tuhannya kalah dong sama AI. Ya, false dong. Tuhan pasti lebih kreatif dari AI. At least, at least nanti ada yang ciptakan AI khusus rohani, ada paru di nih. Oh, nice. AI khusus rohani. Ya, iya, iya. Keren. Karena kan teknologi bukan cuma AI ya. Maksudnya keyboard pun teknologi. Yes. Ipad pun atau synthizer pun juga teknologi. Yes. Tergantung beratnya. Drum elektrik juga teknologi. Semua hanya senjata. Kitar elektrik juga teknologi ya. Cool. Oke, nomor empat nih. Jonathan Prawira sudah keliling seluruh benua lewat laku-laku yang dinyanyikan. Seluruh benua, oh kayaknya nggak tahu nih. Benua ada berapa? Tujuh. Benua ada berapa? Itu sama. Samudera. Eh, tunggu. Itu lagu ya. Tujuh Samudera. Lima benua ya? Lima benua. Enam? Enam. Sekarang jadi enam? Enam. Satunya Antartika itu berdua. Oh, Antartika. Belum deh, false. Kalau Antartika mah belum. Tapi yang lima udah? Yang lima benua udah? Ya, intinya pokoknya ada jelas. Gak semua. Berarti ada beberapa benua. Ya. Yang belum kemana? Ya, kayaknya itu. Antartika belum. Afrika udah? Afrika termasuk dekat Arab kan ya? Enggak dong. Timur tanpa Arab lain lagi? Lain dong? Kalau Arab itu di Asia. Ya, udah false lah. Belum nggak masuk pikir lagi. Yang terakhir ya. Jonathan Prawira masih suka gugup kalau disuruh menyanyikan lagunya di depan publik. Oh iya. Eh? Serius? Iya. Gimana? Selalu. Lagu sendiri gugup? Selalu gugup karena ya, apa namanya? Seperti Paulus lah, takut dan gentar. Saya gugup bukan apa. Gugup bayangin tuh, Tuhan tuh baik banget ya milih saya. Mestinya banyak lebih jago, banyak lebih Tuhan bisa pakai daripada saya. Eh saya loh yang kayak gini loh bisa dipakai. Wah saya gugup gak mungkin bisa tenang. Lagipula 5200 lagu gak mungkin hafal semua kan bro? Enggak. Pasti ada yang lupa-lupa juga kan? Kita bantuan paru dibikin teknologinya dari yang kira-kira. Terus pakai chip kayaknya khusus. Pernah nggak datang ke satu gereja gitu terus dengerin lagu yang dibawain terus kayak, Loh itu lagu ku? Lagu ku ya? Eh bagus juga gitu. Pernah nggak? Enggak kalau itu. Tapi disuruh nyanyi pernah. Semua lagu bro 5200 itu hafal? Ya itu pernah disuruh nyanyi. Tapi nggak hafal. Oh nggak hafal. Malah yang hafal yang suruh itu tuh Pak Daniel dari itu tuh apa yang... Hentrata itu? Hah? Bukan. Jadi Pak Daniel siapa ya? Itu yang di... Aduh 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 Pak Daniel. Yang di Papua. Oh. Koden. Yes. Jadi dia suka lagu Mengerti Hatimu. Ajard aku mengerti hatimu. Memahami pikiranmu. Tentang intiman. Saya disuruh nyanyi itu mendadak. Ya nggak hafal lah. Akhirnya dia maju dan bilang saya malah lebih hafal loh ya. Bukan catatan dulu. Jadi walaupun penulis lagu tidak menjamin bahwa akan selalu hafal lagunya ya. Ya. Kecuali kalau baru satu lagu yang ditulis ya itu pasti hafal terus gitu ya. Ya. Keren. Nice. Thank you banget.